Intro Masih heboh video Jennifer Dunn dilabrak oleh seorang anak gadis Putri Faisal Haris yang diduga menjalin kedekatan dengan Jennifer Dunn. Kini Jennifer yang pernah terjerat kasus narkoba itu kembali dihadapkan pada beredarnya foto yang diduga mirip dirinya dan juga mirip Faisal Haris tengah bersama saat berada di salah satu restoran. Jika benar foto yang tengah beredar tersebut adalah dirinya dan Faisal, maka Jennifer soal tak ambil pusing dan terkesan cuek walau heboh diberitakan memiliki hubungan yang terlarang. Saya terus terang belum melihat detail apakah betul itu Mas Haris atau bukan karena dari infonya ya itu bukan beliau kan begitu. Seperti di hotel, past breakfast katanya kan. Ya mungkin bisa jadi, itu orang yang mirip kan bisa aja kan. Tapi kita belum dapat informasi yang sah, yang valid. Karena bagaimanapun kan kalau hukuman harus waktan kan. Memang betul nggak ada di sana? Suami tidak pernah berusaha menjelaskan karena setiap kali saya minta diskus masalah perselingkuhan, beliau tidak akan menjawab dan beliau tidak akan, jangan ngomongin inilah, ngomongin yang lain aja gitu. Jadi memang tidak pernah selesai, tidak pernah selesai. Anak-anak mungkin si kecil ya, saya punya anak 10 tahun, dia yang lebih, dia yang lebih ngerasa kehilangan ayahnya. Karena anak bontot, anak bungsu, perempuan kan biasanya dekat dengan ayahnya. Sekarang dia kehilangan kebersamaan dengan ayahnya, pasti si kecil merasa kehilangan. Jadi itu tadi komentar juga dari Bunda Queen, maunya disebut Bunda Queen. Jadi beredar foto yang mirip sama Jennifer dan juga Faisal Haris. Faisal Haris ini kan adalah suami dari ibu Syarita itu sendiri. Jadi tadi komentar seperti itu. Wah.